Ada pengklaiman nama Haul Solo Padahal yang dihauli adalah Ba'ali Padahal Sohibul Haul Yang ada di Solo adalah kuara ulama-ulama Tidak pernah disebut Tawasulnya itu Ba'ali semua Salah satu pertemuan di kota Jawa Tengah Belum lama ini Seorang kiai dari Gersik juga mengeluhkan Soalan Haul Yang dinamai kota Gersik Tetapi yang dihauli bukan Sunan Gersik Merampok kota ya Kota Gersik yang dilampok Sunan Gersik itu Memulai namanya Ibrahim Ada pengklaiman nama Haul Solo Padahal yang dihauli adalah Ba'ali Padahal Sohibul Haul Yang ada di Solo adalah kuara ulama-ulama Tidak pernah disebut Tawasulnya itu Ba'ali semua Akhirnya masyarakat berasumsi Kalau kita masih ngerti anak cucu kita bagaimana Sebuah kebatilan apabila tidak ditangani Berlarut-larut terus akan diklaim sebagai kebenaran Oh berarti Solo punya Ba'ali Oh berarti Solo punya Habib Ditambah lagi Habibnya mengatakan bahwasannya Jawa ini adalah milik para awliya tarim Milik para ulama-ulama haturamau Jadi artinya bukan milik Mataram Bukan milik Priyaman Berarti bukan miliknya Majapahit Bukan miliknya Pajang Ini gimana saja Banyak sekali pembelokan-pembelokan semacam itu Yang harus kita kakakani dengan sabar Dengan klaten dan tentunya dengan hati dan liat yang lurus Ikhlas lillahi ta'ala Jangan terlalu semangat Sampai semangatnya akhirnya terprosok dalam jurang yang mengerikan Jadi kita ini untuk menahan Kenapa? Kami kalau sumpahnya tidak diluruskan Segera diluruskan Apa jadinya bangsa ini Saya tidak bisa membayangkan Masa yang akan datang Sembilan wali penyebar agama Islam di bumi Nusantara Dua diantaranya bersemayam di sana Selain tempat bersemayamnya Dua wali besar penyebar agama Islam Yakni Maulana Malik Ibrahim Atau Sunan Gresik Dan juga Raden Ainul Yakin Sunan Giri Di kota itu juga terdapat ulama besar Yang sezaman dengan Hadratu Syekh Hashim Ash'ari Yaitu Al-Alimbillah Syaihuna Fakim Mas Kumambat Yang menjadi salah satu mahat gurunya Para Kiai dan ulama pribumi Namun belakangan ini Gresik dan masyarakat di sana Nampaknya mulai lupa dengan sejarah masa lalunya Akibat adanya kaum keturunan imigran Yang mengaku sebagai kaum keturunan nabi Yang telah berhasil mendoktrin sebagian besar masyarakat di sana Sehingga orang-orang kini lebih memuliakan mereka Daripada para Kiai dan ulama Yang merupakan zuriat langsung dari dua waliullah Penyebar agama Islam di daerah mereka Kesuksesan kaum Baalawi mendoktrin masyarakat di sana Kini terbukti telah berdampak besar terhadap eksistensi Sejarah penyebaran agama Islam di Jawa Timur dan sekitarnya Sedikit demi sedikit Penghormatan terhadap para waliullah khususnya Sunan Gresik dan Sunan Giri Mulai terkikis Masyarakat di sana mulai berpindah haluan Lebih memuliakan kaum Habib Yang jasanya sangat tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan jasa Sunan Giri dan Sunan Gresik Yang menyebarkan agama Islam di sana Saya itu kok berpikir kenapa ya Masyarakat Gresik dan juga terutama para pemerintah setempat di sana Kok tidak mencurigai kegiatan-kegiatan dengan mencatut nama kota Gresik ini Sementara yang dihauli adalah para leluhur-leluhur mereka Apakah selama ini tidak berani bersuara Terutama para sejarawan-sejarawan pembina makam keramat wali Songo Yang ada di kota Gresik Kita tidak menyalahkan masyarakat yang ada di sana Karena kita tahu mereka semua adalah korban Korban dari doktrin kaum Balawi Bahwa mereka adalah keturunan Rasulillah Yang wajib dimuliakan melebihi apapun dan siapapun juga Tapi kita sangat perlu menyadarkan mereka Bahwa di tanah mereka Ada dua waliullah besar yang bergiasa terhadap keislaman mereka Daripada kaum Habib yang datangnya belakangan Namun begitu sok berasa paling bergiasa terhadap Islamnya masyarakat di sana Kembali kepada pembahasan di awal tentang haul Akbar Gresik Masyarakat Gresik dan sekitarnya harus sadar Bancangnya kaum Habib Ba'lawi menghauli leluhur mereka Memgunakan istilah nama kota Gresik Berupakan tentu kekurang ajaran kaum Ba'lawi di sana Yang sama sekali tidak memandang bahwa di sana ada dua waliullah Yang jasanya sangat besar di kota Gresik Dibandingkan dengan jasa leluhur mereka Yang dihauli menggunakan nama kota di sana Ini sungguh tidak ada bedanya dengan masa awal kedatangan mereka di bumi Nusantara Yang begitu lancang mendidikan lembaga penesahan keturunan Rasulillah Tanpa berkoordinasi dan meminta persetujuan para suriat wali Songlo Yang lebih dahulu ada di bumi Nusantara dibandingkan mereka Sekali lagi untuk seluruh masyarakat Gresik dan sekitarnya Kita harus sadar Jika memang harus ada haul dengan nama istilah haul Gresik Maka sungguh yang lebih pantas untuk dihauli adalah Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik dan Raden Ainul Yakin Sunan Giri Janganlah begitu saja menerima atau bahkan mendukung ada istilah haul Gresik Tapi yang dihauli justru orang yang biasanya sangat tidak ada apa-apanya terhadap masyarakat Gresik Jika dibandingkan dengan jasa Sunan Gresik dan Sunan Giri Kita harus berpikir lebih jauh ke depan bagaimana akibatnya jika hal ini terus dibiarkan Bukan tidak mungkin 100 tahun ke depan keberadaan Sunan Gresik dan Sunan Giri Sebagai penyebar agama Islam sejarahnya akan tergantikan Karena Gresik sangat identik dengan hadib yang dihauli dengan istilah haul Gresik Bukan mustahil jika 100 tahun ke depan Anak cucu kita akan menganggap bahwa keberadaan Sunan Gresik dan Sunan Giri Sebagai penyebar agama Islam hanyalah mitos belaka Dan menganggap bahwa kaum habib ba'alawilah yang menyebarkan agama Islam kepada leluhur mereka Berkenaan dengan perampok kota dalam tanda petik ini Saya pernah punya pengalaman ketika saya di Madal di Madura Hendak ke Wonugiri, Jawa Tengah Karena saya naik base, kemudian numpang mobil teman di Solo Saya melalui Solo Ketika dari rumah kawan kami di Solo menuju Wonugiri Melintasi pusat kota, muacat kota Saya tanya ada apakah gerangan? Ternyata katanya ada haul Solo Bayangan saya awalnya haul Solo itu adalah Peringatan hari jadi kota Solo Ternyata kata haul Haul kan biasanya memperingati hari kematian Tapi ini kok jadi haul Solo siapa yang mati? Apa Solo mati? Kan begitu secara hati ya Lalu saya tanyakan kepada kawan kami ini Apakah haul Solo ini adalah haul dari Raja Solo? Yakni dari Papu Bono? Karena tentu identiknya kepemilikan Solo adalah Raja Solo Kan seperti itu Ternyata katanya bukan Loh, kalau bukan haul Papu Bono atau Raja Solo Lantas siapa yang menjadi tokoh dalam haul Solo ini? Saya melihat Balehu dan kawan ini juga menjelaskan Ternyata haul dari seorang Habib Saya berpikir pada saat itu Ini lama-kelamaan akan membias, menggelembung Dan bisa saja menjadi peristilahan yang baku Ketika ada haul Solo adalah haul Habib Apakah ini tidak sama Kalau menggunakan istilah tadi itu dengan perampokan Atau mengklaim bahwa Solo itu adalah Kepemilikan dari sang Habib yang diholi itu Nah, berkaitan dengan ini pula Dalam salah satu pertemuan di kota Duma, Jawa Tengah Belum lama ini Seorang kiai dari Gersi juga mengeluhkan persoalan Haul yang dinamai kota Gersi Tetapi yang diholi bukan Sunan Gersi Sunan Gersi itu maulana malik Ibrahim Haul Gersi, Haul Akbar itu al-khidmah yang diadakan Romu Yayi Asrori Untuk unkholi Sunan Giri, Sunan Maulana, malik Ibroth dan sebagainya Nah, sekarang diambil mereka Tentu ini sangat luar biasa sekali Sehingga kalau hal ini terus menerus dibiarkan Haul yang selalu menggunakan dan mencatut nama kota Nama suatu daerah Kemudian ternyata haul tersebut adalah Merupakan haul salah satu klan Bani Baalawi Dan ini kalau tidak ada perubahan Di dalam mencatut nama kota Haul-haul kota tersebut Maka ini ya tentu akan membuat Pengkaburan-pengkaburan sejarah Yang pasti masyarakat dan juga Generasi-generasi kita nanti Itu akan mengira bahwa Tokoh pahlawan, tokoh sejarawan Yang berpengaruh di kota tersebut Ya adalah haul Salah satu klan yang menggunakan Nama, catut nama kota tersebut Yang mudah-mudahan ke depan ini ada Salah satu langkah utama dari pemerintah Setempat untuk membereskan Ataupun meluruskan adanya hal tersebut Terlebih kalau bisa Haul yang menggunakan mencatut nama kota itu Tidak lagi menggunakan nama daerah Ataupun nama kota Siapapun boleh dihauli Tetapi ada persetujuan dari pihak pemerintah Dan juga masyarakat yang ada di daerah tersebut Terima kasih 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 Terima kasih